Raksasa Premier League Arsenal akhirnya mengumumkan bahwa Pierre-Emerick Aubameyang resmi meninggalkan klub untuk bergabung dengan Barcelona. Lewat laman resmi mereka Arsenal pada Rabu 2 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat mengumumkan bahwa Aubameyang resmi hengkang dengan kesepakatan bersama. Sejatinya kontrak Aubameyang bersama Arsenal masih tersisa hingga akhir musim 2023. Namun dengan pemutusan kontrak ini Aubameyang bisa pergi secara gratis. Hal itu membuat penyerang Gabon itu bisa bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Aubameyang tiba di Spanyol pada Senin 31 Januari menjelang akhir jendela transfer Januari. Namun kedua klub tidak mengumumkan transfer penyerang itu hingga jendela transfer ditutup. Aubameyang sudah tidak memperkuat Arsenal sejak dihukum karena tidak disiplin Desember lalu. Ia disebut sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Primer Inggris. Aubameyang bergabung dengan Arsenal dari Borussia Dortmund di hari terakhir jendela transfer Januari 2018 seharga 56 juta pound sterling. Rekor tertinggi The Gunners pada saat itu. Selama 4 tahun di Arsenal, Aubameyang bermain di 165 laga dan mencetak 92 gol. Langkah Arsenal melepas Aubameyang secara gratis menuai banyak kritik lantaran The Gunners dianggap membiarkan pemain yang sudah terbukti berkualitas pergi dengan sia-sia. Namun Rio Ferdinand merasa itu adalah keputusan yang tepat. Saya berharap yang terbaik baginya karena saya pikir Aubameyang harus pergi untuk kedua belah pihak. Demi dia, demi sepak bolanya, tetapi juga demi Arsenal. Kata dia dalam kanal YouTube 5. Anda tidak menginginkannya sebagai klub, pemain yang berkeliaran yang tidak benar-benar diinginkan di klub sepak bola oleh manajer. Sambungnya, meskipun melepas Aubameyang bisa meringankan Arsenal dari segi gaji. Namun hal ini tentu merupakan sebuah perjudian. Di mana Arsenal sampai jendela transfer ditutup belum mendapatkan seorang striker yang berkualitas. Susahnya Arsenal mendapatkan striker berkelas bisa dikarenakan di mata pemain bintang Arsenal saat ini dianggap kurang menarik dan belum bisa menjanjikan tempat di Liga Champions. Mau tidak mau, Arsenal kini hanya bisa mengandalkan Lacacete dan Nketiah yang terlalu minim apabila mereka ingin bersaing memperbutkan empat besar. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!